Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lagi ada di IP2TP Cukur Gondang namanya Ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Pusat Saya kira ini tempat yang bagus untuk Membeli dipit mangga Jadi ini kan penelitian tentang mangga Khusus mangga aja disini Di dekat Gerati Jadi ini luar biasa Karena saya sebenarnya mau beli mangga Miyazaki Tetapi bibitnya terbatas di Malang Dan saya kesini Dalam rangka untuk Membeli bibit mangga arum merah Itu mirip Miyazaki Kalau Miyazaki dari Jepang Kalau arum merah ini Arum merah ini dari lokal Jadi sudah direkayasa Tapi kalau saya lihat di media Itu ini betul-betul luar biasa Rasanya mirip Miyazaki Ini yang penting Jadi kalau di Malang sudah terbatas bibitnya Kami datang ke pusatnya Pusat penelitian Tentang mangga Dan insya Allah akan saya tanam Nanti di muka rumah saya Dan saya kembangkan Jadi oleh karena itu Saya akan mencoba di pot Dan juga tidak di luar pot Nanti kemungkinan besar Saya akan jadi reseller Ini yang penting Jadi mengambil bibit dari sini Ke Malang Di sana saya jual lagi Ini bukan hanya cari untung Ini betul-betul penyebaran Bibit mangga yang unggul Yang luar biasa Manisnya Dan warnanya merah menyala Itu nanti bisa untuk ditanam Di muka halaman Jadi daripada Menanam mangga yang jenis lain Ini jauh lebih unggul Daripada Mangga-mangga yang lain Mudah-mudahan berhasil Saya akan kembangkan lagi Insya Allah saya akan beli Sekitar 10 bibit Dan kemudian saya seberluaskan Nanti di daerah Malang Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Di muka kantor Pengembangan mangga Ini ada contoh mangga Yang masih muda Dan ini sebentar lagi Sudah panen Ini mungkin mangga gadung Tetapi Saya yakin di sana Ada banyak pohon-pohon mangga Yang sebagai pembibitan Pali Jenengan Monggo Bikin konten pak Maaf pak Monggo Saya sudah ketemu pak ali Pak ali siapa namanya Lengkapnya Pak Terus jamin Jadi ali Oh Panjang sekali Jadi bapak ini kepala Badan di sini IP2TP IP2TP Singkatan apa pak Instalasi Pengkajian Teknologi Pertanian Wah Luar biasa pak Jadi Jadi kami sedang di sini Dan ini ada banyak mangga ya pak ya Saya bertujuan untuk membeli bibit mangga Haru merah Yang katanya asalnya dari situ Bontok Coba di mana pak itu tempatnya Jauh ya pak dari sini Itu tertarik pak Karena orang selalu ngomong Mia Jaki Mia Jaki Padahal itu kan Import Kita punya lokal Yang waritanya Ya tidak lebih jelek Daripada Mia Jaki Dan kalau Mia Jaki harus online pak Mahal lagi bibitnya Wah itu Bukan hanya mahal Karena orang online itu Layu di jalan Layu di jalan Ada papaya juga Ya sini Semua Bukan hanya mangga Mangga Yang apa Kok Boxingnya kan mangga Oh Tapi Sebagian ada Papaya Oh begitu Ada beberapa papaya Itu California atau apa Melah delima Oh melah delima Lebih manis lagi Wah Tadi mau belilah Jadi mana pak Yang Arum merah Ini arum merah Wow Ini arum merah Itu yang saya cari Itu ternyata disini Ini terkenal sekali Apa Aslinya dari situ Bondo ya pak Ya Terus dikembangkan Disini malah pengembangannya Oh Luar biasa pak Ini ada banyak Berapa Banyak jenis mangga pak Ini yang Dikembangkan Oh ini yang dibawa Pasar ke Malang itu ya Garita merah Iya Garita merah Ini bedanya apa pak Dengan Garita merah itu agak Panjang dikit Panjang dikit Kalau arum merah Lebih pendek Iya Kayak Lebih bulat gitu Kayak Arum manis Jadi yang merah-merah ini Berapa macam Merah Ada garita Ada agri Orang Yang Sekarang siap ini Ini garita merah Dengan ini bedanya pak Hanya beda bentuk Atau rasa Beda bentuk dan rasa Wow Lebih enak mana Arum merah Wah Ini arum merah ini Betul-betul luar biasa Ini saya cari Yang saya cari Yang mirip dengan Mie joki Ini lho Ini lho Arum merah itu Lihat ini Jadi manga Arum merah Ini Benedasar Ya Apa itu ini Benedasar Oh ini benedasarnya Disini Jadi kalau saya beli ini pak Misalkan Itu berapa Tahun buah Kemarin itu Di Siti Bonto Satu tahun Satu tahun dua buah Tiga bulan Wah Dua buah ya Kalau di pot Misalkan pot Satu meter Pot itu Tidak Menjamin Lebih baik Di Kalau punya lahan Lebih tahan Ya Jadi selain Arum merah pak Yang mana Yang Rekomendasikan Yang warnanya Jangan Tidak berwarna Saya sudah punya Gadung Garipta merah Garipta oranye Garipta oranye Gimana Garipta oranye Gini Bunga ini Oh ini Oh ini sudah Bunga itu Ini garipta oranye Warnanya oranye pak Iya Saya beli inilah Tapi ini agak bulat Iya Warnanya beda Kalau manisnya Paling top Arum merah Iya Kalau Arum merah Paling top Ini Oranye Kalau ini pak Mangga Agri Garden Apa Mangga pisang Itu Yang penting Mangga pisang Itu Kenapa kok Disebut Mangga pisang Soalnya Bisa dikupas Seperti pisang Oh Jadi dikupas tangan Iya Wah Aku beli ini juga Nanti Tertarik Jadi Arumnya Tidak usah pakai Pisau Tidak usah Saya dengar Katanya ada Mangga yang Mangga apukat Ada Mangga gadung Ada Di mana Itu Wah Aku beli juga Saya ini Memborong Semua ini pak Mana Ini pak Oh Ini Ini Jadi Mangga Yang Hanya Dikrak Iya Jadi Tidak usah Dikupas Disendokin Iya Pak Sendok Wow Menarik pak Ini Jadi Mangga Tapi hijau Warnanya Hijau Bukan Merah Tapi Saya Suka Merah Tapi Ini Aku Beli Satu Jadi Wah Luar Biasa Ini Ada Lagi Mangga Apa Ini Pak Ya Sama Agrikadina Oh Iya Sama Dengan Itu Ya Manga Apokad Ini Tahun 22 Oh Beda Tahun Ini Kecil Kecil Sudah Buah Begini pak Kalau Mangga Agrikadina Itu Dipot Bisa Yang mana Ini Iya Kalau Itu Beli Ini Banyak Kalau Lihat Cuman Warnanya Ijo Merah Merah Benar Ini 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 Kalau Itu Beli Mangga Merah Beli Jadi Ini Dipot Bisa Ya Ini Para Penonton Ini Ternyata Mangga Macem Macem Saya Baru Tahu Sekarang Di Ini Koleksi Terlengkap Berapa 208 Varitas 208 Varitas Yang Tuat Itu Panam Tahun 1941 Yang Saya Tanya Kapan Panen Panen Kira Kira Bulan 10 Wah Saya Belinya Belinya Mungkin Agak Murah Karena Ini Pusat Penelitian Tapi Saya Mau Merasakan Semua Tapi 280 Itu Buah Semua Nanti Ya Enggak Semua Ada Ada Yang Sebagian Oh Gitu Jadi Itu Hanya Untuk Pembibitan Koleksi Koleksi Dan Waduh Dan Ini Sudah Tersebarat Seluruh Indonesia Bahkan Dunia Barangkali Koleksi Terlekap Asia Tenggara Wah Luar biasa Pali Se-Asia Tenggara 208 Varitas Mulai Mangga Tidak bisa Dimakan Sampai Sampai Dimakan Enak Tidak bisa Dimakan Itu Mangga Tidak Ada Sakingnya Jenis Hanya Biji Aja Ya Biji Namanya Bapak Mengembangkan Tidak Kalau Itu Yang Dikembangkan Yang Bisa Dimakan Iya Yang Banyak Peminat Banyak Orang Tidak Tau Pak Itu Lahan Saya Sempit Apa Bisa Tanam Mangga Ternyata Ada Mangga Yang Bisa Dipot Iya Mangga Green Yang Bisa Dipot Sama Tanam Ini Luar Biasa Ini Karena Begini Pak Saya Itu Merayakan 17 An Saya Bikin Pot Dari Ban Bekas Di Atas Merah Warna Merah Itu Hanya Untuk Ya Apa Ya Memeriahkan Aja Maknanya Apa Di Muka Halaman Di Halaman Kita Itu Bisa Nanam Mangga Dipot Ini Ternyata Bibitnya Ini Nanti Saya Bawa Kesana Kemalang Dan Saya Insya Allah Akan Jadi Reseller Jadi Nanti Kalau Itu Berhasil Saya Explore Saya Saya Kan Youtuber Jadi Saya Sebarkan Keseluruh Dunia Bahwa Ini Saya Punya Mangga Dipot Buah Itu Kalau Langga Agri Cocok Oh Ini Tapi Warnanya Merah Merah Buahnya Kekil Ya Tidak Bapak Lebih Kekil Dari Arum Merah Sekecil Apa Segini Tapi Bisa Dimakan Enak Enak Yang Saya Cari Pak Pokoknya Saya Beli Ini Nanti Sebagian Beli Arum Merah Terus Apalagi Yang Tadi Katanya Bisa Krak Kedung Ya Dua Dua Mungkin Arum Merah Lebih Banyak Baik Terima Kasih Banyak Pak Ali Saya Sudah Diterima Dengan Baik Ali Luar Biasa Dan Menguasai Betul Jelengan 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 Pertanian Bukan SMA Oh Tapi Ibat Sekali Mulai Dulu Saya Di Mulai Pertama Kali Belum Lulus SMA Sampai Paham Betul Itu Pak Sarif Kala Ya Tidak Pak Sarif Kan Penelitian Profesor Ya Hampir Dia Sering Di Sering Rumah Sering Saya Sering Oh Lab Pertanian Dia Pak Nanam Ini Yang Di Pertanian Tapi Tidak Kerumat Keliatan Kayaknya Tidak Ada Yang Merah Bukan Merah 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 Saya Tentari Acarnya Dari Sana Di Rumah Saya Sering Terumah Saya Terumah Terimakasih Pak Ali Luar Biasa Penguasa Terhadap Mangga Dan Penelitian Ini Mudah Mudah Ini Barokah Untuk Penonton Youtube Saya Amin Makasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tenun Luar Biasa Pak Ali Rencana Pintas Arum Merah Mungkin Empat Ya Arum Merah Empat Ini Karena Ini Anu Yang Cari 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 Yang Bagus Pak Yang Paling Bagus Arum Mimpat Wah Luar Biasa Pak Terus Kemudian Yang Bisa Di Apa Kerak Semangka Apokat Mangga Apokat Mamba Apokat Dua Aja Mangga Apokat Dua Arum Merah Ini Oh Ya Arum Merah Kok Tau Pak Dari Mana Membedakannya Ya Saing Apal Ini Yang Dipot Mana Yang Layak Dipot Sik Bentar Bentar Pokoknya Yang Warna Semua Pak Jangan Ada Yang 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 Apokat Ini Apa Ya Itu Apa Mangga Pisang Itu Yang Dipot Bisa Ditanam Dipot Bisa Bisa Yang Ini Apa Namanya Kadung Baru Manis Kadung 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 Ini Namanya Mangga Kadung Dua Sabu Mangga Apokat Itu Pak Yang Mangga Apokat Itu Ya Wow Mangga Apokat Apokat Sudah Sudah Ini Mangga Apa Mangga Pisang Oh Mangga Pisang Jadi Bisa Dikupas Ya Bisa Seperti Pisang Cukup Tiga Cukup Lebih Banyak Yang Mana Yang Tipot Yang Tipot Yang Tipot Ini Mangga Pisang Yang Spesial Tipot Anunya Lebih Kecil Waduh Luka Saya Ini Merah Warnanya Merah Anu Kecil Ini Apa Apa Untuk Main Aja Berapa Lima Ini Empat Aja Empat Saya Mau Jadi Reseller Pak Nanti Contoh Di Rumah Terutama Yang Dipot Ini Empat Oke Pak Jom Jom Peran 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 durian begini diapain saya punya durian ini jauhnya begini itu berarti apa sini kan paham Oh ya kalau mangga apal banget jadi kalau mangga tato mati itu kenapa ini potnya kecil kalau bisa berarti bisa loh buat yang kecil-kecil ini ya dan itu manis wuuh disebut mangga pisang potnya kecil udah buat aneh pot saya besar minimal setengah meter jadi cukup dikasih nama Pak biar udah lupa ingin sih bapak 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 Terima kasih.